Saudara-saudari pencinta renungan harian katolik gereja Maria Bunda Karmel Ketika kita melakukan kesalahan yang besar, misalnya berselingkuh atau korupsi, hidup kita menjadi tidak tenang. Meskipun mungkin perselingkuhan sudah tidak dilakukan lagi dan hasil korupsi juga sudah dikembalikan. Mengapa? Karena dalam hati nurani kita masih ada yang mengganjal, yakni perasaan berdosa terhadap Allah. Doa mohon ampun mungkin sudah dipanjatkan beratus-ratus kali, namun toh perasaan berdosa tidak bisa begitu saja dihilangkan. Perlu tanda khusus yang kelihatan yang menandakan bahwa dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tanda kelihatan itu adalah absolusi yang diberikan imam dalam sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat. Saat tanda yang kelihatan, tanda yang dipercaya belum diberikan, perasaan selalu galau, hidup tidak tenang dan tidak ada sukacita. Ada perasaan was-was terus-menerus. Betapa tidak menyenangkan hidup dalam situasi seperti itu. Yesus mengumpamakan keadaan hidup yang demikian itu seperti seorang yang memiliki hutang kepada seorang raja. Orang itu terus-menerus meminta penghapusan hutang kepada raja. Tanpa kenalalah, ia terus meminta supaya hutangnya dihapuskan. Akhirnya, raja memberi surat penghapusan hutang, dan hidupnya menjadi penuh sukacita. Akan tetapi, orang yang dihapuskan hutangnya ini rupanya orang yang hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Saat ada temannya yang berhutang kepadanya dan jumlah hutangnya itu jauh lebih kecil dibandingkan hutangnya yang dihapus oleh raja, Ia bersikeras tidak mau menghapus hutang temannya. Ia lupa bagaimana menderitanya perasaannya saat hidupnya penuh hutang kepada raja. Ia lupa penderitaannya, di mana siang malam ia dihantui akan menerima hukuman raja karena tidak sanggup membayar hutang. Karena lupa akan rasa kesusahannya, dan juga lupa akan sukacita yang dialami Saat menerima penghapusan hutang, ia menuntut temannya untuk tetap mengganti hutangnya. Ia melupakan kebaikan raja. Dengan kisah perumpamaan orang yang berhutang, Yesus sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa kita pun sebenarnya dahulu adalah orang yang tidak sempurna, Yang memiliki banyak kesalahan dan dosa. Tetapi karena belas kasih Allah, karena Allah ingin agar hidup kita merasakan sukacita, Maka Allah menghapus dosa-dosa kita. Akan tetapi, sayangnya, rasa sukacita karena sudah dibebaskan dari dosa itu, Hendaknya jangan disimpan atau dirasakan oleh diri sendiri saja. Rasa sukacita itu hendaknya juga dirasakan oleh orang lain, Yang dengan kesediaan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Seberapa besar dan sesering apapun kesalahan itu. Sukacita yang pernah dirasakan hendaknya menjadi dasar pengampunan, Karena kita ingin orang lain juga merasakan sukacita saat kesalahannya diampuni. Kesalahan yang diampuni itu membebaskan. Dan jika kita sadar bahwa rasa bebas itu juga akan membuat orang lain bebas, Maka kita akan berani mengampuni. Betapa indahnya memperoleh sukacita pengampunan. Masa kan kita tidak mau berbagi dengan orang lain, Dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sukacita pengampunan itu hendaknya dirayakan dan dibagikan dengan mengampuni juga. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.